Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Amin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini Oke guys, kali ini saya ingin Berbagi sebuah cerita Dari seorang bernama Muhammad Faisal Rahimi Syafi Yang berasal dari Malaysia Yang memiliki sebuah kisah Yang menurut saya bisa menjadi Inspirasi untuk kita semua guys Untuk kita berbakti kepada orang tua kita guys Ibu selalu mengutamakan kebahagiaan anaknya Daripada kebahagiaan dirinya sendiri Bagi seorang ibu Kebahagiaan anak adalah Kebahagiaan dirinya Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita Bagi anak Untuk bisa membalas Jasa-jasa Ibu kita Orang tua kita Ketika kita sudah besar Ada sebuah Ada sebuah ungkapan Surga berada di telapak kaki ibu Ridonya Allah adalah ridho orang tua kita Seperti hal yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Rahimi Syafi ini Pemuda asal Terengganu guys Dia rela Untuk berhenti dari pekerjaannya Demi untuk Mengurus Demi untuk Mengobati ibunya Yang sedang sakit Yang memang ibunya ini Terus mengalami penurunan kesehatan Sejak kematian Suaminya atau bapaknya Dari Muhammad Faisal ini guys Muhammad Faisal berkata Waktu saya kerja di Kemamam itu Ibu sudah sakit Dan selera makannya berkurang Jadi waktu itu saya berpikir Siapa yang jaga ibu Kalau ibu masuk rumah sakit Karena itu Saya mengambil tanggung jawab Pengurus ibu Sepanjang waktu Lagipula Sebelum ayah meninggal Beliau mengamanatkan kepada saya Untuk menjaga keluarga Termasuk ibu Masya Allah Ini amanah yang Berat Untuk menjaga keluarga Dan juga ibu Lebih berat lagi Ketika ia harus Melepaskan pekerjaannya guys Pada masa pandemi sekarang ini Pekerjaan Sangat sulit sekali Mencari nafas Sangat sulit sekali Tapi jangan berputus asa Jangan berkecil hati Pertolongan Allah Selalu ada bagi orang-orang Seperti ini Bagi orang-orang yang memiliki Prioritas kepada ibunya Kepada keluarganya Dan Menurut saya Muhammad Faisal berpikir Sangat jernih sekali Bukan atas materi Bukan atas keduniaan Karena beliau Faham betul Ada seseorang yang Paling berharga Melebihi pekerjaannya Walaupun memang Secara finansial Mungkin Akan sangat berpengaruh Terhadap kehidupan beliau Nanti ke depannya Namun ternyata Beliau tidak sama sekali Menyesali Keputusannya untuk Melepaskan pekerjaannya Menurut Faisal Sejak dirinya berhenti bekerja Sang ibu sering mengalami Masalah kesehatan Dan harus dirawat Di rumah sakit Ia bercerita Terdapat bisu Dekat tengkuk Sang ibu bunda Pada bulan April yang lalu Setelah membaik Ibunya masuk ke rumah sakit lagi Karena terdapat kuman Di dalam darahnya Ungkap Faisal Dan pihak dokter Mengungkapkan bahwa Kuman tersebut Menjalar hingga ke jantung Sehingga membuat Nadinya menjadi lemah Bahkan ketika ada Seseorang yang memanggil Dia seperti berhalusinasi Guys Karena Kekorangan oksigen Sangat mulia sekali Apa yang dilakukan oleh Muhammad Faisal ini Kita paham betul Kita sangat paham betul Susah mencari pekerjaan Di masa pandemi sekarang ini guys Dan saya rasa Apa yang menjadi tujuan Faisal Itu ingin menyembuhkan ibunya Tercapai Sehingga Faisal bisa kembali Mencari pekerjaan Yang Mungkin bisa mendukung Cita-cita dia Yaitu Bisa dekat dengan ibu dia Jadi pekerjaan dia mungkin bisa lebih teratur Pekerjaan dia bisa lebih tenang Jadi dia supaya Fokus Untuk mengobati ibunya Yang sedang sakit Beliau berkata Betul Kata orang Sekarang susah mencari pekerjaan Tetapi ibu sekarang Ada di depan mata Kita jagalah Pekerjaan Bisa dicari Tapi ibu Tak tergantikan Saya juga ada ibu guys Yang sekarang sedang sakit Mertua juga Saya sedang sakit Tetapi Ketika kita menikmati Peran kita disini Bahwa setiap ujian Adalah Berpahala Setiap ujian Adalah Jalan surga kita Ketika kita ikhlas Melakukannya Ketika kita rido Untuk menjalankannya Itu juga kemudahan Akan datang kepada kita Yang terpenting Dan yang utama adalah Jalan fikiran kita Pola fikir kita dulu guys Perbaiki Kita tidak boleh Berkeluh kesah Kita tidak boleh Berperasangka buruh pada Allah Ini sangat berat Pasti Tapi kecintaan kita Dan Keridoan kita Itu semua menjadi Sangat mudah Untuk kita jalani Bahkan Muhammad Faisa Menyesali Masa dahulu Dia bekerja Tidak ada waktu Untuk merawat ibunya Ini mungkin Semacam Penebusan dosa Atau penebusan kesalahan Karena dulu Tidak ada waktu Atau Tidak sempat Meluangkan waktu Untuk merawat ibunya Untuk memberikan Perhatian kepada ibunya Karena memang Dahulu Menurut Faisa Dia hampir berbulan-bulan Di atas laut Dan dia hanya Seminggu kurang lebih Liburan di Darat Jadi sisanya Habiskan di lautan Dan tutur Faisa Saya berdoa Semoga ibu Bisa sembuh Diberikan kesehatan yang baik Dan saya bisa kembali Bekerja untuk masa depan Saya percaya Doa ibu kepada anaknya itu Mustajab Jadi tidak ada keraguan Bagi Faisa Ketika ibunya nanti Sehat Mendoakan yang terbaik Untuk anaknya Insya Allah Kebaikan akan Kembali dia dapatkan Karena apa yang Dicapai Apa yang Telah Faisa dapat selama ini Pekerjaan selama ini Itu juga berkat doa ibu Dan ia melepasnya Untuk ibu juga Jadi tujuannya jelas Apa yang ia dapatkan Akan dikembalikan kepada ibunya Dan Akan sangat mudah Untuk mendapatkannya Ketika Doa itu Keluar dari sang ibu Dan ketika Unggahan Faisa Hal ini dipublish Ke publik Banyak warganet Yang memberi Komentar positif Dan Ini sedikit banyak Bisa memberikan Semangat untuk Faisal Untuk bahwa Yang dia lakukan ini Adalah benar Dan Banyak orang mendukung dia Salah satu komentar Dari netizen adalah Semoga Allah Mempermudahkan Segala pengorbanan anda Percayalah Apa yang anda lakukan Sehari ini Suatu hari akan Merasa bahagia Karena anda sempat Membahagiakan Ibu anda Jagalah dia sebaik mungkin Jangan pernah ambil hati Dengan kata-katanya Aku sudah melaluinya Komentar akun Kata Nurul Atikah Jadi guys Ketika kita sudah Meluangkan waktu kita Pada orang tua Apapun hasilnya Membaikah itu Atau Memburukah kondisinya Paling tidak Kita sudah ada Di sana Merawat Ibu kita Tidak ada penyesalan Ketika kemungkinan Terburuk terjadi Dan ini bisa berlaku juga Untuk anak-anak kita Mungkin untuk keluarga kita Bahwa Kadang ketika semua itu Direnggut dari kita Kita menyesalinya Tidak ada waktu Untuk mereka Untuk anak-anak kita Untuk keluarga kita Dan Hanya penyesalan yang tersisa Sungguh kita Akan menyesali Waktu yang terbuang Dan Kisah dari Muhammad Faisal ini Mengingatkan kita Mengingatkan kita Untuk selalu ada Bagi orang-orang Tercinta kita Bagi keluarga kita Bagi saudara kita Terutama bagi orang tua kita Karena Merawat orang tua Adalah kewajiban kita Sebagai anak Sebagaimana layaknya Duhulu Mereka merawat kita Waktu kecil Dan berikanlah Kasih sayang itu juga Sama seperti Mereka berikan kepada kita Waktu kecil dahulu guys Dan Sekian untuk kisah kali ini Saya harap Ini bisa menginspirasi Kita semua Ada manfaat Di balik kisah ini Ada hikmah Yang bisa kalian petik Dari kisah ini Dan Semoga kalian Juga bisa Memberikan manfaat Untuk keluarga kalian Dan untuk orang yang Kalian cintai Dan saya jumpa Di sini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya